Lu yang ini apa? Kalau ini ada garang asam Oke, penasaran? Ya, menu lain selain kepala main Sayang, kalau dia udah dibawa terus gak dimakan Ya gak sayang? Wow Garang asam Garang asam itu berarti dia tuh sebenarnya mestinya Ayang Segar-segar gitu ya? Iya Oh ini ayang? Iya, kita pakainya ayam kampung Coba ya, aku coba ya Langsung Ini masih ada tomat-tomat hijaunya Aku tuh suka banget Kalau misalkan masakan ada tomat-tomat hijau Karena dia bener-bener fresh Garang asam juga salah satu makanan khas Jawa Tengah Ayam yang dimasak dengan daun pisang ini Rasanya dominasi asam pedas Menjadi pendamping yang pas Dengan mangut kepala mainyum Setiap hari selalu gembira hati Bermain, tertawa Hingga happy family Ini ada yang gak pedasnya gak? Yang gak pedasnya kita bikin Cuman tetap masih ada pedasnya Karena bumbu utamanya kita pakai cabai keriting merah Iya Baru sih kalau buat anak-anak nih ya Yang gak bisa makan pedas Bisa Bisa recommend Siapa yang paling happy kalau ada kuliner ikan? Pasti Onyo Dari dulu Onyo suka banget makan ikan Walau ini kali pertama Cobain ikan asap dengan kuah Onyo langsung jatuh cinta Tekstur daging manyum yang agak tebal Dipadu dengan kuah yang tidak kental Tapi gurih membuat Onyo ketagihan banget Jadi tadi aku nanya Jadi gimana caranya masak? Karena ini bener-bener daun tepayanya gak begitu pahit Iya Karena biasanya kan kalau parah Kita remes-remes pakai garam gitu Kulisnya remes-remes pakai garam Ini juga Ini bisa juga pakai garam Atau pakai tanah Jadi kayak Itu kayak lempung Apa sih? Lempung Kalau lihat? Bukan tanah lihat sih Ada tanah khusus Oke oke Jadi direbus pakai itu Habis itu dicuci sampai bersih Nah Baru itu bisa ditumis Atau pakai daun jambu bisa Atau pakai direbusnya pakai garam juga bisa Kalau aku ada trik yang lebih simple lagi Atau beli aja Iya betul Atau beli aja Jadinya kita makan cuma serap-serap gitu Emang kadang proses pembuatan masakan itu ya Kalau misalnya saya yang di rumah melihatnya makannya sebentar Tapi prosesnya itu bisa berjam-jam Belum lagi di asapnya Ini asapnya juga berjam-jam Betul Atau luar biasa banget Terus ini kan kalau misalnya bagi yang suka makan pakai tangan nih Nah tadi tuh ada tipsnya apa sih? Kan biasanya kalau kita cuci nih Aku udah pakai jeruk nipis juga Jeruk nipis asli gitu ya Dia tuh masih ada bau Sedikit Amis Amis gitu Bisa pakai pasta gigi Oh gitu? Jadi ya setelah cuci tangan pakai sabun cair gitu Pakai pasta gigi Biasanya buat ngilangin aromanya pakai pasta gigi Oke bentar lagi aku cobain Oke kalau kayak gitu sayang Aku mau lanjut makan lagi Kira-kira habis ini kita mau ngapain? Anyu udah nyambah dua piring ini mau dihabisin aja gak? Gak apa-apa Disini aja? Bener gak apa-apa? Ya udah Ya udah Oke ini sekarang kita mau makan lanjut Ini dari langsung sayang-sayang-sayang Yaudah